Tangan pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk mengeluarkan masyarakat Indonesia dari keterpurukan dan kemiskinan. Yayasan ini berupaya untuk ikut membangun dan mengubah masa depan generasi bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Kalau ukur keberhasilannya sendiri seperti apa sih mbak? Dalam waktu 12 tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 10 ribu anak Indonesia ya. Dalam dua generasi yang hari ini kami temukan anak-anak ini paling tidak mereka diselamatkan dari kematian di usia muda. Beberapa program yang dijalankan Yayasan Tangan Pengharapan, antara lain sponsor guru pedalaman, sekolah penjara, klinik berjalan, rumah perlindungan anak, dan sekolah keterampilan. Jadi ke depan mungkin Tangan Pengharapan akan bikin 10 sekolah berasrama untuk menolong anak-anak yang lulus dari senter kami lalu butuh bantuan untuk tempat tinggal SMP dan SMA. Bahkan beasiswa kuliah pun kami akan berikan untuk seribu anak di Indonesia. Selengkapnya dalam Filantropi Sesaat Lagi Mbak ini kan sudah 12 tahun berjalan Yayasan Tangan Pengharapan ini. Nah itu lokasinya ada di mana saja sih? Kita saat ini ada di 70 titik di seluruh Indonesia dari Mulanias, Mentawai, Jakarta, Jawa Tengah, Timur, Sumba, Papua, dari bawah ke atasnya, dari Merauke sampai ke Biak. Kemudian di Maluku Utara kita ada di Halmahera Utara, kemudian kita ada di Kalimantan Barat juga. Oke bisa dikatakan ini masuk ke daerah-daerah pelosok ya? Bisa dikatakan seperti itu? Ya, daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Nah memang program-programnya ini mencakup apa saja sih Mbak sampai bisa masuk ke pelosok-pelosok seperti itu? Jadi program utamanya Tangan Pengharapan itu pendidikan. Kita mendidikan feeding and learning centers, mengadopsi sekolah-sekolah SD negeri di pedalaman-pedalaman yang kekurangan tenaga guru. Jadi bisa dibilang sekolah-sekolah ini bahkan nggak ada gurunya. Karena banyak sekolah yang kami temukan di pelosok itu udah nggak jalan bertahun-tahun dari 6 sampai 20 tahun. Nah Tangan Pengharapan punya program guru pedalaman, di mana sejak tahun 2016 kami komitmen kirim 100 guru ke seluruh pelosok Indonesia. Kami gaji dan kami latih dan kami utus ke seluruh pelosok negeri untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang sudah lama mati. Lalu antusiasme dari murid-muridnya sendiri seperti apa? Murid-muridnya jadi lebih rajin sekolah karena di feeding and learning center ini basically sekolah-sekolah yang kami adopsi, kami kasih makan anak-anak, makanan bergisi. Dan juga karena ada guru yang bagus, karena guru yang kami kirim itu serjana satu ya. At least ada yang S2 juga. Nah kami kirim mereka ke seluruh pelosok Indonesia itu dengan kontrak satu tahun. Nah anak-anak ini jadi exciting. Karena dari tadinya sekolahnya enggak ada guru, sekarang ada guru terus dapat makan lagi. Iya betul. Lalu mungkin bisa disebutkan bagaimana sih tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat itu? Pada saat doga setahun yang lalu mungkin ketika mulai masuk ke pedalaman-pedalaman ini? Yang paling sulit pertama ya, kita harus masuk ke daerah-daerah yang kita enggak pernah kenal sama sekali. Terus ketemu masyarakat yang budayanya beda. Dan ada sebagian daerah tuh yang anak-anaknya bahkan belum bisa bahasa Indonesia. Nah itu sulit banget ya. Dan kita punya guru-guru yang kita latih dengan teknik SSM itu mereka mampu mengajar baca tulis dalam waktu satu tahun. Oh SSM itu apa? Mungkin bisa dijelaskan terlebih. Saya suka membaca. Itu satu program yang kita latih guru-guru kita, kita bayar ke dari yayasan lain gitu yang memang mengadakannya. Oke, jadi dalam waktu satu tahun itu mereka harus cepat ya itu ya? Iya, belajar baca. Untuk belajar baca. Contohnya daerah nias, waktu pertama kali saya datang, anaknya tuh saya tanya, halo, mereka diem aja. Karena mereka enggak paham. Mereka enggak paham. Tapi di tahun berikutnya ketika saya datang, itu kan kita sudah ngirim guru satu tahun. Nah anak-anak itu waktu saya datang udah gaya banget, udah ngomongnya oke, oke gitu. Oh, seperti itu. Saya senang karena sekolah di sini bisa membantu saya dan bisa banyak pengalaman di sini. Kalau setiap pulang sekolah, beres-beres di rumah terus mandi. Kalau sudah habis mandi, makan. Cita-cita saya ingin jadi tentara. Harap saya ingin membantu pedalaman di daerah supaya membantu teman-teman saya juga bisa sekolah seperti saya. Asalnya dari Papua, terus saya tinggal di Nabire, terus sebenarnya kampung saya di Pogapa, di pedalaman lagi. Cita-cita saya ingin jadi guru. Ya karena di kampung saya tuh kayak gimana sih orang belajar yang bahasa Inggris, kayak contohnya One kan mereka punya WAN, bukan O-N-E gitu kan. Nah itu benar-benar tuh namanya kekurangan guru di sana, jadi susah untuk belajar. Jadi ingin jadi guru. Lalu tolak ukur keberhasilannya sendiri seperti apa sih Mbak? Dalam waktu 12 tahun ini, kita sudah menolong kurang lebih 10 ribu anak Indonesia ya. Dalam dua generasi yang hari ini kami temukan anak-anak ini paling tidak mereka diselamatkan dari kematian di usia muda. Karena anak-anak ini kekurangan gizi. Dan kemudian ada juga program lain yang kami kerjakan itu pemberdayaan masyarakat. Kami punya sekolah pertanian di Kupang. Sudah berdiri sejak tahun 2016. Yang kami latih itu sudah 260 kampung. Dari pendapatan masyarakat yang rata-rata 20 ribu sampai 50 ribu per bulan. Sekarang masyarakat yang benar-benar menerapkan apa yang kami latih dan mereka kami sudah berikan modal bibit sayuran itu sekali panen kol aja sudah ada yang 12 juta gitu. Wow, akhirnya bisa ini ya memutar roda ekonomi masing-masing gitu? Jadi di jalanin aja hidup ada panggilan hati yang saya ikuti dan terus ditekuni fokus kerja keras keliling Indonesia dengan segala daya yang saya bisa kerjakan. Dan sekarang melihat ada ribuan anak di Indonesia yang bisa ditolong nah itu ada satu kepuasan batin tersendiri ya. Masih terus berjuang sih sampai hari ini. Hingga saat ini tangan pengharapan telah membantu sekurangnya 5 ribu anak di daerah pedalaman setiap tahunnya. Mereka berupaya agar jumlahnya dapat meningkat menjadi setidaknya 10 ribu anak dalam satu tahun. Yayasan tangan pengharapan juga menjangkau anak-anak binaan di LPKA Salemba dan Pondok Bambu. Yayasan ini memberikan pelatihan keterampilan hidup dan paket A hingga paket C. Sehingga mereka memiliki modal ijazah dan keterampilan untuk berkarya di tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Bagus Mbak sendiri kan sebenarnya backgroundnya kalau saya baca-baca nih. Gue sebenarnya udah stay di Australia ya. Nah itu gimana sih Mbak ceritanya kok akhirnya kok kembali ke Indonesia nih. Jadi tahun 96 saya lulus SMA dikirim orang tua ke Sydney Australia selesai kuliah kerja menikah punya anak di sana. Nah Januari 2006 saya kembali ke Jakarta tuh buat liburan aja. Tapi satu hari ada panggilan hati Henni selamatkan generasi. Nah saya percaya bahwa orang tuh hidup pasti ada panggilan ya. Nah kemudian saya menemukan panggilan itu dan Tuhan bikin saya jatuh cinta sama Indonesia. Dan ya saya percaya itu dari atas ya. Dikasih kepedulian kepada kaum papah. Yang khususnya anak-anak yang tidak terjangkau di pelosok Indonesia. Karena satu hari waktu saya lagi menolong anak-anak di jalanan di Jakarta. Itu akhir 2007 ya bulan September sampai Maret 2008. Saya hentikan program itu di Jakarta. Waktu itu kami menjangkau 1028 anak jalanan di 8 titik. Nah yang membuat saya menghentikan program bantu untuk anak jalanan itu. Karena saya putus asa melihat anak-anak di Jakarta di jalanan itu. Mereka bisa cari uang dari meminta-minta 25 ribu sampai 300 ribu per hari. Dan ketika disuruh belajar ya ada yang datang ada yang enggak. Nah kemudian waktu saya merasa putus asa itu seperti ada satu bisikan di hati saya gini. Tolonglah anak-anak yang paling membutuhkan. Help the one that need the most. Nah akhirnya saya pikir di mana yang paling membutuhkan ya. Muncullah di benak saya anak-anak di pedalaman. Nah disitulah kami berusaha masuk menjawab kebutuhan masyarakat. Terlepas dari bantuan orang-orang yang hari ini membantu kami. Saya pribadi bersama suami punya satu beban untuk menolong sebanyak-banyaknya anak di Indonesia yang bisa sekolah. Melihat dari kami pernah tinggal di Australia, negara maju itu pendidikan gratis. Kesehatan gratis. Ya tapi karena program bayar pajaknya juga teratur ya. Nah di Indonesia kan itu belum ada. Nah tapi kami rindu banget ngeliat pendidikan itu bisa gratis buat anak-anak Indonesia. Karena kami percaya bahwa pendidikan itu mencerdaskan anak-anak dan mengentaskan kemiskinan. Untuk anak didik kita per hari ini berjumlah 85 anak didik. Setiap pagi kegiatan anak didik adalah mereka sekolah. Kejar paket A, B, dan C itu dari jam 9 sampai jam setengah 12 siang. Kemudian dilanjutkan dengan isoma jam 12 sampai jam 1 siang. Kita mulai lagi kegiatan setengah 2 itu kegiatan yang ada ekstrakulikuler, kegiatan-kegiatan dari mencukur rambut, kegiatan yang kemandirian. Untuk kerjasama dengan Yayasan Tengah Pengharapan ini merupakan di tahun kedua. Dulu kita tahun sebelumnya itu banyak program juga yang sudah diberikan kerjasama buah dari kerjasama kita. Di tahun kedua ini banyak kegiatan diantaranya adalah pijat refleksi, kemudian ada barista, ada juga mencukur rambut yang sedang kita laksanakan. Mbak, tapi ada nggak sih mungkin nilai-nilai yang selalu dibawa dari Yayasan? Mungkin sebelumnya dibawa dari pihak keluarga gitu, akhirnya diturunkan ke Yayasan, ke anak-anak. Apa sih Mbak? Kepedulian kepada orang lemah ya mungkin itu. Saya lihat itu di papa mama saya gitu. Mereka mencontohkan mungkin ada momen seperti apa? Yang paling berkesan sih ya, saya tahu papa saya orang yang sangat ramah sama orang-orang di pasar, orang-orang susah, dan kemudian suka membantu teman. Kemudian ibu saya khususnya, mama tuh kalau lihat ada pedagang makanan kaki lima yang bilang gini, Cik Eli, dagangan saya belum habis dari pagi gitu. Tinggal 200 lepet, Cik, tolongin saya. Mama saya pasti borong. Padahal dia nggak bakal makan. Dia beli itu untuk dibagi-bagi lagi. Dan itu terus dia lakukan. Dan dia senang nolong-nolong orang gitu. Nah itu saya rasa adalah turunan dari mereka. Sekarang ini ya saya sadari bahwa memang apa yang saya lihat dari kecil itu tertanam dalam diri saya. Malah jadi contoh gitu ya dari orang tua. Nah bagaimana caranya mendeliver nilai-nilai ini akhirnya ke anak-anak, ke staff, dan lainnya begitu? Kalau ke anak-anak saya, mereka dari kecil sudah terbiasa melihat apa yang saya lakukan. Bahkan mereka jengkel karena mainan mereka sering saya ambil untuk bagikan ke anak-anak di pedalaman. Oh gitu. Jangan-jangan kakak juga suka voluntary? Nah mereka waktu kecil itu, saya ajak mereka ke Panti Asuhan di Jakarta. Waktu mereka ulang tahun, saya latih mereka untuk belajar berbagai. Dan anak-anak saya sih, satu hal yang saya lihat positif adalah mereka tubuh besar tidak sombong. Mengerti Soekan Santun dan menghargai semua orang dari seberbagai suku. Dibuktikan ketika pertama kali saya bawa anak-anak dari Papua datang kemari, kan saya ajak ke mal, ke Lepang Gading. Nah mereka kan takut tuh naik eskalator, kan jalan terus. Nah Axel itu yang Bung Su malah bantuin, diajarin cara naik eskalator. Dia pegang tangan Eric dan Jamie waktu itu yang dari Papua. Biar gak takut gitu ya. Ayo kakak, saya hitung satu, dua, tiga, kita sama-sama. Dia baik banget gitu. Saya antusias sekali ya disini ya, karena saya lihat muridnya juga disini antusias. Dia mau belajar, dia senang sekali. Jadi saya juga bergerak semakin, saya semakin antusias buat belajar, untuk mengajari mereka. Saya berterima kasih sekali dengan adanya Taman Harapan ini, semuanya. Dengan Tangan Harapan ini, program-programnya itu bagus sekali ya. Dengan adanya Barber, jadi dengan, selain Barber kan mungkin ada juga yang lain juga dari Tangan Harapan. Jadi saya, saya sangat berterima kasih sekali, saya senang sekali dengan Taman Harapan ini. Tangan Harapan ini, saya inginnya mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah di mereka dapat, bisa bermanfaat, bisa berguna untuk mereka. Mbak, ini pertama kali di Halmahera, berarti sebelah mana Mbak? Sebelah atas ya? Di sini, ya Halmahera Utara. Perjalanannya terus abis itu kemana lagi Mbak? Ya, abis itu ke sini, ke Jawa Tengah, di Dusun Pepe. Terus apa itu? Saya ke Papua, ke Timur dulu, ada di Timur Tengah Selatan dulu, kemudian ada di Rote juga, ada di Kupang, ada tiga waktu itu. Kemudian ke Papua, saya pertama kali mendarat di Biak, terus langsung ke Manokwari. Di Manokwari nggak ketemu orang yang bisa diajak kerja sama, akhirnya saya ke Nabire, terus Merauke. Kemudian saya ke Mentawai, sebelah sini. Kemudian ke Kalimantan Barat, ke Kalimantan Barat, terus mulai ke Sumba, terus sempat dibuka di Bali. Kemudian ke Nias itu terakhir, Kalimantan Barat dulu baru Nias terakhir. Oke, nah Mbak untuk bisa menaruh satu program di situ, membangun satu program di sana, bagaimana sih stepnya biasanya yang dilakukan? Pertama, saya pasti dapat info dari suami, networknya, cerita tentang satu wilayah yang membutuhkan, terus kita diantar ke sana. Nah, kita biasanya cari orang yang sedang mengerjakan sesuatu di sana meskipun belum dibayar. Jadi, ketemu orang yang sama-sama punya hati yang sama, dia biasanya sudah mengerjakan. Misalnya hal-hal sederhana seperti gini, di rumahnya dia ngajarin dua-tiga anak, baca tulis. Supporting sih ya, semua bener ya. Jadi, looking for someone yang memang sudah mengerjakan sebelum kita bayar. Itu satu, karena kalau nggak ketemu orang yang sama DNA-nya, bakal susah ke depannya. Kedua, kita ngurus area tinggal buat guru-guru yang bakal kita kirim. Biasanya kita survei dulu kebutuhannya apa di sana. Oke, seperti itu. Tapi paling susah itu di bagian mana, step-step ini? Nah, cari SDM yang pertama itu, ketemu orang yang benar-benar punya hati yang sama. Dan yang kedua, cari guru. Guru itu nggak gampang. Karena kami pilih guru yang benar-benar yang bagus, yang benar-benar nggak cuma cerdas, tapi benar-benar berintegritas. Jadi, recruitment guru yang agak rumit juga, dan kemudian harus dilatih. Nah, yang ketiga yang paling sulit ya dana. Kita, anak yang kita layani itu ada 5.000 anak. Jadi, kita mau memberikan mereka gift. Di dalamnya ada seragam, ada tas, ada sepatu. Jadi, kita sebut hashtagnya 5.000 gift gitu. Teknisnya, kita pertama mengumpulkan data dulu dari guru-guru, termasuk ukuran pakaian, ukuran sepatu. Lalu, kita kumpulkan dananya. Dari campaign, kita masuk ke kitabisa.com. Lalu, kita juga campaign melalui sosmed. Banyak yang donasi melalui sosmed. Dan juga kita beritaukan kepada Bu Heni, supaya Bu Heni ketika bicara, dia selalu katakan kita ada campaign 5.000 gift. Setelah dananya terkumpul, baru kita beli seragamnya, tasnya, dan juga sepatu. Lalu, kita packing, kita kasih namanya per anak, supaya dibagi di sana bisa, nggak ada yang nggak kebagian. Nah, tentunya aku juga penasaran nih dengan financial sustainability-nya sendiri. Bagaimana sih bisa terus bertahan sampai 12 tahun lamanya, Mbak? Financial sustainability, saya kemarin ini baru meeting dengan konsultan company yang namanya BN&Co. Itu konsultan company terbesar di dunia nomor tiga ya, BN&Co. Mereka voluntarily memilih tangan pengharapan menjadi salah satu yayasan yang mereka pelajari. Dari sudut keuangan, donasi yang masuk, orang-orang yang support, dan bahkan pengeluaran semua program kami. Dan kemarin mereka memanggil kami dan bilang gini, aduh yayasan kamu ini nggak sustain banget. Kenapa nggak sustain banget? Karena nilai donasi tetap yang masuk itu cuma seperempat. Ya, maksimal sepertiga dari apa yang kami butuhkan setiap bulan. Jadi, kalau kami bisa lewatin 12 tahun ini, kalau Mbak percaya mujizat, nah ini mujizat. Oh, jadi tidak pernah ada donasi tetap selama 12 tahun terakhir? Hanya sepertiga atau seperempat dari semua yang kami butuhkan. Jadi, fluktuatif ya, sepertiga sampai seperempat. Dan kami ini benar-benar berjalan dengan iman karena nggak punya konglomerat di belakang kami, nggak punya perusahaan hebat, dan nggak punya organisasi tetap yang bisa menopang ya. Betul-betul apa yang kami kerjakan ini atas kemurahan hati orang-orang yang benar-benar mau berbagi. Bahkan yang saya terkejut, BNNCO bilang gini, Bu Heni, tau nggak donasi yang masuk itu kecil-kecil banget gitu. Bahkan cenderung hanya sekali diberikan, udah gitu mereka nggak kasih lagi. Jadi, cukup shocking, bikin saya takut. Tapi saya terus berjalan karena saya percaya begini, kalau Tuhan itu memberi panggilan di hidup kita, dia pasti menyediakan. Itu bedanya ambisi sama visi kali ya. Kalau ambisi kan itu keinginan saya. Oke, bukannya kita nggak punya upaya ya. Saya sama suami itu bikin produk-produk untuk merchandise tangan pengharapan yang bukan merupakan bisnis kami. Jadi, kami nggak ambil keuntungan sama sekali ya. Ada dua model, yaitu dua produk yang kami keluarkan. Yang pertama, kaos dengan merek Positive by YTP. Positive by YTP ini produknya kaos, kaos dress, polo shirt, topi, tas yang kami create. Satu kaos itu bisa kasih makan sepuluh anak. Nah, kami bawa kemanapun kami berbicara, di mana kami diundang, kami bawa, kami buka booth, supaya teman-teman bisa support. Yang kedua, batik tangan pengharapan, seperti yang saya pakai ini. Oh, ini ternyata. Jadi, batik tangan pengharapan ini dibikin limited edition. Nah, selain produk-produk ini, ada juga teman yang punya produk madu hutan dari NTT yang melabelkan tangan pengharapan dan kami coba jual online gitu kan. Kemudian, sustainability yang lain, kami berusaha approach company-company untuk membantu kami dalam CSR. Salah satu company yang bantu kami selama dua tahun penuh itu Tokopedia. Baru-baru ini kami dapat bantuan donasi dari Sogo Department Store juga untuk bangun tiga sekolah di NTT. Nah, ke depan ya mungkin itu akan lebih sustain kalau company-company mulai aware keberadaan tangan pengharapan dan mereka mempercayai program kami dan menitipkan CSR-CSR yang memang harus kembali untuk masyarakat Indonesia. Mereka yang membutuhkan tentunya pastinya. Lalu di sini saya ingin tanyakan juga regenerasi mungkin untuk staff-staffnya sendiri. Dan juga, Mbak mungkin nggak selamanya di sini pasti. Ada yang lainnya juga nanti. Nah, apakah mungkin sudah menyiapkan orang-orang pengganti ini atau bagaimana, Mbak? Kalau boleh jujur, sudah berkali-kali. Mencoba meregenerasikan apa yang menjadi mimpi saya buat Indonesia. Setiap kali saya ketemu staff yang saya lihat kompeten, punya hati yang sama, mimpi yang buat Indonesia yang sama, saya coba mendidik untuk bisa meneruskan, tapi belum ada yang bisa. Tapi saya akhirnya sadar bahwa yang memilih siapa yang menggantikan saya itu bukan saya, tapi Tuhan yang memilih saya. Jadi, sekali lagi, sedaya upaya yang saya bisa lakukan untuk mementor orang-orang yang kemudian bisa meneruskan apa yang saya bangun, kembali lagi kepada mereka, mereka mau menanggapinya nggak gitu. Oke, untuk rencana jangka pendek dan juga jangka panjang seperti apa sih, Mbak? Oke, jangka pendek saat ini kami akan terus menjelajahi bumi pertiwi, memberi makan. Seluruh wilayah ya? Seluruh wilayah di Indonesia. Saya terus gempur koordinator di seluruh wilayah Indonesia untuk terus mencari desa-desa, kampung-kampung yang anak-anaknya nggak bisa sekolah, yang kesulitan makan, dan terus menggempur bagian pemberdayaan, terus melatih masyarakat untuk lebih luas lagi dampak yang bisa kita create untuk mesejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan. Dan jangka panjangnya kami akan bikin 10 sekolah berasrama di 10 titik di Indonesia, karena di seluruh Indonesia itu kampung-kampung yang ada cuma ada sekolah SD. Sedangkan untuk sekolah SMP dan SMA, itu mereka tidak ada fasilitas pendidikan di kampung mereka. Jadi ke depan mungkin Tahan Pengharapan akan bikin 10 sekolah berasrama untuk menolong anak-anak yang lulus dari senter kami, lalu butuh bantuan untuk tempat tinggal SMP dan SMA. Bahkan beasiswa kuliah pun kami akan berikan untuk seribu anak di Indonesia, supaya ke depan mereka jadi pemimpin yang takut akan Allah dan mencintai rakyat cerdas dan berintegritas memajukan bangsa Indonesia. Selanjutnya ini daerah mana yang akan dibangun? Kami terus merambah ke seluruh Indonesia. Lagi mengintip ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kemudian lagi terus menjelajahi Papua. Sulawesi ini nggak tahu kenapa sulit sekali untuk menemukan orang yang bisa kami percaya di sana ya. Kemudian di Sumatera juga masih banyak yang yang masih butuh dibantu. Tapi terus sih kami menjelajah ke seluruh Indonesia aja. Oke, baik kita tunggu nanti Tangan Pengharapan di setiap wilayah. Iya, amin. Yayasan Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu akan meratanya pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Dengan meratanya pendidikan dan juga kesehatan, diharapkan anak-anak ini nantinya bisa menjadi mandiri dalam menjalankan kehidupannya. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melisa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.